Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai ibadah kita, kita saat teduh di tempat kita masing-masing untuk meminta acara kita, Tuhan memberkati kita di acara ini, saat teduh mulai. Terima kasih atas dukungan Anda. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 17 ayat 1 dan 2, ayat 2 kita bangkit berdiri. Amin. 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 Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 228 ayat 2. Buku, ku tak padamu, aku rahapamu, dalam peranjamu, bahagia hatiku. Karena aku tahu, Yesus Raja-ku, ku tak padamu. Hukum Taurat Tuhan pada hari minggu ini tertulis dalam Hukum Taurat kedua beserta artinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil-menggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukummu. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 413 ayat 1. Kita bangkit berdiri. Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Aku bernyanyi selalu, karena kasihnya padaku. Selipu Yesus Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Selipu Yesus Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kami merasa bahwa kasihmu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu. Dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah engkau mengucilkan kami dari hadapanmu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena engkau tidak menginginkan kematian dari orang-orang fasik. Melainkan engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerahmu bagi kami dengan perantara kesaksian dan kuasa roh kudus. Supaya kami terhibur dan datang memanggil engkau. Dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi namamu yang kudus itu. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan epistel yang ditetapkan pada minggu ini ditulis dalam wahyu 7 ayat 1 sampai 3, kita baca secara responsor ya. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat. Atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 569 ayat 2 sambil berdiri. Amin. 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 Kajir wa kukumah puji-Mu, sungguh besar alam-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta untuk kita minggu ini. Warta Jemaat Minggu 12 Juni 2020 Naparjolo Nama Minggu Minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis, dengan topik panggilan memelihara ciptaan. Napa Dua Hon SK Pindah Tugas Pendeta Resot Sesuai dengan Surat Keputusan Ketetapan Eporus HKBP No. 103 Garing Pendeta Garing SK Februari 2020 Bahwa Pendeta Sintong Manalu STH Pendeta HKBP Resot Mampang Perapatan akan dipindah tugaskan menjadi Pendeta HKBP Resot Pasarbo Distrik 8 DKI Jakarta Dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketetapan Eporus HKBP No. 91 Garing Pendeta Garing SK Februari 2020 Bahwa Pendeta Sang Hormat Banjar Nahor STH MM Pendeta Fungsional HKBP Petojo Resot Petojo Distrik 8 DKI Jakarta akan dipindah tugaskan menjadi Pendeta HKBP Resot Mampang Perapatan Dan sesuai dengan Surat dari Pareses HKBP Distrik 8 Jakarta Bahwa jadwal untuk pelaksanaan SK Pindah Tugas Pendeta Resot tersebut adalah sebagai berikut Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli akan diadakan acara Serat Terima Jabatan di Gereja HKBP Pasarbo dan pada hari Minggu tanggal 12 Juli akan diadakan acara Ibadah Pabor Hatton Dohut Paujak Konon mulai pukul 10 pagi di Gereja HKBP Pasarbo Pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 17 dan 18 Juli akan diadakan verifikasi dan Serat Terima Jabatan di Gereja HKBP Mampang Perapatan Pada hari Minggu tanggal 19 Juli akan diadakan acara Ibadah Pabor Hatton Dohut Paujak Konon mulai pada pukul 9.30 pagi di Gereja HKBP Mampang Perapatan Ibadah Minggu HKBP Mampang Perapatan sesuai dengan kesepakatan Sermon Parhalado pada hari Jumat tanggal 12 Juni diberitahukan kepada kita bahwa pada hari Minggu mulai tanggal 28 Juni 2020 akan dimulai Ibadah Minggu di HKBP Mampang Perapatan seperti biasa yakni Ibadah pada pukul 7 pagi sampai dengan selesai berbahasa Indonesia dan pukul 9.30 pagi sampai dengan selesai berbahasa Batak Ibadah Minggu dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang disberikan Popaton Protokol Kesehatan Beribadah di Gereja sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama RI No.15 tahun 2020 Surat Keputusan Gebernur DKI Jakarta No. 563 tahun 2020 serta Surat Pareses HKBP Distrik 8 DKI No. 109 bulan Juni 2020 bahwa diizinkannya untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat maka dengan itu kami menyampaikan beberapa hal sebagai panduan tentang protokol kesehatan beribadah di gedung gereja yang pertama mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik dan atau dengan hand sanitizer sebelum masuk dan sesudah keluar gereja yang kedua melakukan jabat aman diganti dengan menaruh tangan kanan di dada kiri sehingga tidak ada kontak fisik yang ketiga mengukur suhu tubuh jemaat warga jemaat yang akan memasuki ruang ibadah warga jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat celcius dianjurkan untuk tidak memasuki ruang ibadah dan dihimbau untuk dapat kembali ke rumah ataupun melakukan pemeriksaan yang keempat mengatur posisi duduk warga jemaat dengan jarak minimal 1 meter yang kelima seluruh warga jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama berada di lingkungan ataupun di komplek gereja dan selama acara ibadah yang keenam durasi ibadah diusahakan agar dipersingkat dan tidak ada kur di dalam ibadah tersebut yang ketujuh warga jemaat diminta untuk tidak terlampau lama berada di area gedung gereja dan dianjurkan untuk dapat langsung kembali pulang setelah ibadah selesai yang kedelapan gedung gereja diupayakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan oleh petugas yang ditunjuk yang kesembilan majelis gereja memasang himbawan penerapan protokol kesehatan di area gereja untuk dapat kita patuhi bersama yang kesepuluh majelis gereja menghimbau agar anak-anak, ibu hamil, warga lanjut usia serta orang dengan sakit bawaan beresiko tinggi terhadap COVID-19 agar membatasi diri bagi anggota jemaat yang tidak dapat beribadah di gereja dapat beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti live streaming atau siaran langsung acara ibadah Minggu AKBP Mampang Prapatan pada pukul 7 pagi yang berbahasa Indonesia dan pukul 9.30 yang berbahasa Batak yang kelima Palimahon Rapat Seksi Ama pada hari ini Minggu 21 Juni pukul 2 siang bertempat di Gedung Serbaguna diadakan rapat Seksi Ama diberitahukan kepada Seksi Ama untuk dapat mengikuti rapat tersebut yang keenam Rapat Seksi Naposobulung pada hari ini Minggu tanggal 21 Juni pada pukul 3 sore melalui Kongol Zoom akan diadakan Rapat Seksi Naposobulung diberitahukan kepada Seksi Naposobulung untuk dapat mengikuti rapat tersebut dan ID akan diberitahukan melalui pengurus Dewan ataupun Seksi Papi Tuhan Rapat Seksi Dewan Diakoni pada hari Minggu tanggal 28 Juni setelah ibadah pukul 9.30 pagi bertempat di Gereja KBP Mampang akan diadakan rapat Seksi Dewan Diakoni diberitahukan kepada Dewan dan Seksi Diakoni untuk dapat mengikuti rapat tersebut yang kedelapan pelantikan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 pada ibadah pukul 9.30 atau ibadah Bahasa Batak akan diadakan pelantikan Majelis Perbendaharaan Bendahara Jemaat Sekretaris Jemaat Dewan-Dewan untuk periode 2020-2024 dan Seksi-Seksi untuk periode 2020-2022 dimohon kepada Bapak Ibu yang telah terpilih untuk bertugas pada pelayanan dapat mengikuti acara pelantikan tersebut Nafas Yahon Persembahan dan Ucapan Syukur diberitahukan kepada seluruh Jemaat untuk Persembahan Ibadah Minggu Persembahan Tahunan Ucapan Syukur Perpuluhan dan yang lain-lain dapat ditransfer ke rekening huria melalui Bank BRI dengan nomor yang tertera pada layar kaca atas nama HKBP Resort Mampang Perapatan ataupun dapat disampaikan melalui sintua sektor masing-masing Pasap puluhan ulang tahun kelahiran Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini Firman Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu Pasap puluhan tahun keuangan Persembahan ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini demikian warta Jemaat minggu ini Tuhan Yesus memberkati kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 706 ayat 1 terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yesus Tuhan kita Amin Bapak Ibu Remaja Naposo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Shalom bagi kita semua Yang menjadi Renungan di dalam ibadah kita pada hari ini Tertulis dalam kitab imamat pasalnya yang ke-25 Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 Saya baca untuk kita Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai Berbicara lah kepada orang Israel Dan katakan kepada mereka Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu Maka tanah itu harus mendapat perhentian Sebagai sahabat bagi Tuhan Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu Dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu Dan mengumpulkan hasil buah tanah itu Tetapi pada tahun yang ketujuh Haruslah ada bagi tanah itu Suatu sahabat Masa perhentian penuh Suatu sahabat bagi Tuhan Ladangmu janganlah kau taburi Dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu Janganlah kau tuai Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi Janganlah kau petik Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah ini Hasil tanah selama sahabat itu Haruslah menjadi makanan bagimu Yakni bagimu sendiri Bagi budakmu laki-laki Bagi budakmu perempuan Bagi orang upahan Dan bagi orang asing diantaramu Yang semuanya tinggal padamu Juga bagi ternakmu Dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu Segala hasil tanah itu menjadi makanannya Selanjutnya engkau harus menghitung tujuh tahun sahabat Yakni tujuh kali tujuh tahun Sehingga masa tujuh tahun sahabat itu Sama dengan empat puluh sembilan tahun Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangka kalah Di mana-mana dalam bulan yang ketujuh Pada tanggal sepuluh bulan itu Pada hari raya perdamaian Kamu harus memperdengarkan bunyi sangka kalah itu Di mana-mana di seluruh negerimu Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh Dan memaklumkan kebebasan di negeri itu Bagi segenap penduduknya Itu harus menjadi tahun yobel bagimu Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya Dan kepada kaumnya Tahun yang kelima puluh itu Harus menjadi tahun yobel bagimu Jangan kamu menabur Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu Jangan kamu tuai Dan pokok anggur yang tidak dirantingi Jangan kamu petik buahnya Karena tahun itu adalah tahun yobel Haruslah itu kudus bagimu Hasil tahun itu yang hendak kamu makan Harus diambil dari ladang Dalam tahun yobel itu Kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Remaja Naposobulung Salah satu tugas panggilan manusia Sebagai ima godei Dalam hidup manusia adalah manusia berkuasa atas ciptaan Tuhan Ketika kita mengingat kotba dua minggu yang lalu Kejadian 1 ayat 26 Tuhan memberi kuasa atas hidup manusia Untuk menahlukkan bumi dan segala isinya Berkuasa yang dimaksud kembali dikatakan adalah Dimana manusia mampu mengelola Mampu menjaga Mampu merawat Mampu memelihara Dan memakai Alam ciptaan Tuhan Demikian juga tugas yang selanjutnya Sebagai ima godei Dalam kejadian 1 ayat 29 Tuhan memberikan segala alam yang diberikannya dalam hidup manusia Hasil atau buahnya menjadi makanan manusia Betapa besarnya kasih Allah Yang menyediakan segalanya untuk manusia ciptaannya Betapa besar kasih Allah Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu kembali Manusia harus memakai dan mengelola alam Sebagai ciptaannya Harus mengelola alam Sebagai ciptaan Tuhan Dengan demikian Sempurnalah yang dikatakan sungguh amat baik Ketika manusia itu bersyukur Menerima berkat dari Tuhan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Itulah yang menjadi nats kita pada hari ini Dimana Nabi Musa menerima hukum Taurat dari Tuhan di atas bukit gunung Sinai Dan pada saat itu juga Tuhan memberitahukan kepada Musa Karena dia melihat Kehidupan bangsa yang semakin tamak dan rakus Tanpa memperdulikan akan kehidupan orang yang di sekitarnya Tanpa memperdulikan akan kehidupan orang yang tidak memiliki hasil tanah Dalam keluaran 23 ayat 10 sampai 11 Tuhan memerintahkan Enam tahun lamanya engkau menabur di tanahmu Dan mengumpulkan hasilnya Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkan begitu saja Tetapi buah yang tumbuh dari tuayan itu Jangan kamu tuai Dan buah pohon anggur jangan kamu petik Supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan Dan yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan untuk dimakan Artinya Ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian Mereka harus menguduskan tahun sabat Ada dua hal yang ingin disampaikan melalui Nats kita Di ayatnya yang kedua Berbicara lah kepada orang Israel Dan katakan kepada mereka Apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu Maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan Perhentian sebagai sabat bagi Tuhan Manusia yang mengelola tanah atau alam Harus memiliki perhentian Seperti yang dikatakan sabat bagi Tuhan Manusia yang mengelola tanah yang dikelola Harus mendapatkan sabat Apa itu sabat? Kita mengenal sabat atau hari sabat adalah hari yang dikuduskan Tuhan Dimana enam hari Allah bekerja menciptakan langit dan bumi Dan pada hari yang ketujuh Allah menguduskannya Dan itulah yang dikatakan dengan hari sabat Hari sabat adalah hari yang dikuduskan Dimana manusia harus mengucap syukur Berhenti di dalam pekerjaannya Berhenti di dalam aktivitasnya Berhenti di dalam memenuhi kebutuhannya Tetapi datang bersyukur Mengucap syukur Beribadah kepada Tuhan Hari yang dikuduskan Itulah hari sabat Bagaimana dengan hidupmu Apakah kita sudah menguduskan hari sabat Enam hari lamanya kita bekerja Pada hari yang ketujuh Kita beribadah Kita beribadah Bersyukur Menguduskan Memuji Bersyukur kepada Tuhan Tahun sabat Demikian juga Tuhan memberitahukan tahun sabat Atau menguduskan tahun sabat Bagaimana Cara menguduskan tahun sabat itu Dimana setelah enam tahun lamanya mereka menabur Dan juga enam tahun lamanya mereka merantingi pokok anggurnya Dan menuai serta mengumpulkan buahnya Atau hasil tanah selama sabat itu Itulah yang harus menjadi makanan mereka Dan makanan orang-orang yang ada di sekitarnya Orang miskin budak dan yang menumpang di tanah mereka Dan juga makanan bagi ternak Serta binatang hutan yang liar Nats ini Dapat kita katakan Bahwa setelah enam tahun lamanya Tanah itu dikelola oleh manusia Setelah enam tahun lamanya Tanah atau alam itu menghasilkan Dan alam itu pun harus beristirahat Tanah itu pun harus beristirahat Tidak lagi ditaburi Dan tidak lagi dituai Artinya Manusia harus memahami Bahwa bukanlah sekehendaknya atau semaunya Manusia mengelola tanah itu Dan manusia harus menyadari Bahwa tanah atau alam itu Adalah berkat atau pemberian Dari Tuhan Sehingga Ketika Tuhan mengatakan Tahun sabat Di saat itulah alam harus beristirahat Dimana alam telah memberikan buah dan hasil Selama menjadi kebutuhan Enam tahun hidup manusia Mungkin menjadi kekhawatiran Bagi bangsa Israel pada saat itu Lantas ketika habis kebutuhan itu Apa yang harus dilakukan Karena selama hasil dari enam tahun Semua harus Menikmati hasilnya Dan saat inilah harus dinyatakan Bahwa Allah berkuasa Dalam hidup manusia Ketika alam memerintah Bukan berarti Allah membiarkan manusia itu Allah selalu mencukupi Kembali Di kejadian satu ayat 29 Tuhan memberikan segala tumbuh-tumbuhan Untuk menjadi makanan manusia itu Artinya Sebelum manusia memikirkannya Tuhan telah terlebih dahulu Memikirkan hidup manusia Namun pada kenyataannya Kita bandingkan pada saat ini Seringkali manusia berbuat sesuka hatinya Waktu bekerja yang telah diberikan Selama enam hari Masih merasa Atau masih terasa cukup kurang Masih merasa belum terpenuhi Kalau kita mengingat kotbah Apa yang dicari orang adalah uang Waktu serasa kurang Karena manusia Lupa Akan Apa yang harus Digunakan di dalam hidupnya Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Tuhan memberikan yang secukupnya Dalam hidup manusia Tetapi manusia tidak melakukan yang secukupnya Tetapi ingin lebih dan lebih Lebih dan lebih Hanya untuk kepuasan Semata Yang akhirnya Waktu yang diberikan oleh Tuhan Selama enam hari bekerja Itu adalah waktu yang kurang Hanya untuk kepenuhan Sehingga berbagai macam cara dilakukan Pelopikir manusia Untuk menghacurkan alam Dengan mengatasnamakan Pohon ini telah tua Patut untuk ditebang Dengan tuntutan supaya Pohon itu cepat kembali Atau penanaman kembali Namun yang terjadi penanaman kembali lupa Akhirnya terjadi banjir bandang Dengan banyaknya bekerja Untuk memakai hari-hari Memenuhi kebutuhan Tanpa memperdulikan yang lain Limbah di mana-mana Kesehatan manusia pun Terancam Makhluk hidup pun Terancam Dan merusak Tanah Nats kita mengingatkan Alam ini Punya Tuhan Alam ini Milik Tuhan Sehingga Marilah kita Mengelola Mengingatkan kembali Pakailah alam ini Seturut dengan kehendak Tuhan Untuk memenuhi Kebutuhan hidup kita Bukan untuk memenuhi Kepuasan hidup kita Jangan pernah rakus Dan yang kedua Tahun Yobel Tahun Sabat Dan Tahun Yobel Tahun Yobel Sudah sering kita mendengar Inilah Tahun Pembebasan Dan di dalam Nats ini Juga dikatakan Diat 8-10 Setelah bangsa Israel Sudah sampai Ketanah Kanaan Mereka harus Menghitung 7 Tahun Sabat Yang sama dengan 49 tahun Dan Tahun Ke-50 Mereka harus Memperdengarkan Sangka Kala Pada waktu Bulan ke-7 Tanggal 10 Bulan itu Dan pada Waktu Memperdengarkan Bunyi Sangka Kala itu Mereka harus Mengingat Bahwa hari itu Adalah Hari Perdamaian Pembebasan Perdamaian Itulah yang diberitahukan Tuhan Melalui Nats kita Kepada bangsa itu Tidak ada lagi Penindasan Tidak ada lagi Penderitaan Tidak ada lagi Penghinaan Tetapi yang ada adalah Kebebasan Sukacita Damai Sejahtera Dan Bahagia Bapak Ibu Remaja Naposo Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Inilah dia Tahun Yobel Tahun Pembebasan Seluruh Mereka Bangsa itu Kembali Ketanah Miliknya Dan kepada Kaumnya Tidak lagi Dipeributkan Tidak lagi Menjadi Hutang Piutang Tetapi Semuanya Dinyatakan Perdamaian Siapa yang ingin Memiliki Kebebasan Sukacita Dan Perdamaian Tentunya Kita ingin Memiliki Semuanya Itu Dan itulah Yang menjadi Panggilan Kita Seperti topik Yang tadi Dibacakan Oleh Paragenda Panggilan Memelihara Ciptaan Bukan Bukan lagi Kita sibuk Ini Harta Warisan Harus Diperjual Belikan Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Bukan Lagi Kita sibuk Untuk Mencari Kepentingan Kepentingan Kita Saja Bukan Berarti Kita Tidak Butuh Uang Kita Membutuhkannya Tetapi Kita Memakainya Seturut Dengan Kehendak Tuhan Ingatlah Kita Terpanggil Imagodei Untuk Memelihara Ciptaan Tuhan Pemeliharaan Itu Akan Mampu Kita Lakukan Jikalau Kita Menguduskan Bersyukur Menerima Berkat Tuhan Yang Kita Miliki Itu Bukan Dari Kuat-kuat Kuat-kuasamu Kehebatan Kepintaran Tetapi Itu Adalah Pemberian Kasih Daripada Tuhan Alam Ini Yang Menjadi Pemenuhan Kebutuhan Kita Pun Itu Adalah Pemberian Tuhan Semua Yang Kita Miliki Untuk Memperoleh Kebutuhan Kita Itu Adalah Pemberian Tuhan Termasuk Pekerjaan Mu Itu Adalah Pemberian Tuhan Pakailah Itu Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Bukan Untuk Kehebatan Tetapi Peliharalah Itu Karena Tuhan Telah Memberikan Tanah Itu Pekerjaan Itu Alam Itu Untuk Kita Pakai Layaklah Kita Menguduskan Bersyukur Dan Memberi Waktu Untuk Beristirahat Memuji Dan Memuliakan Nama Tuhan Perdamaian Itu Akan Muncul Sehingga Kita Menyadari Bahwa Bukan Kita Yang Memiliki Alam Ini Tetapi Allah Yang Memiliki Alam Ini Marilah Kita Pakai Ketika Sangka Kala Telah Dikumandangkan Kabar Sukacita Telah Kita Dengar Perdamaian Tercipta Melalui Diri Kita Dan Sekitar Kita Kita Telah Terpanggil Dan Melaksanakan Tugas Panggilan Kita Sebagai Imagudi Memelihara Ciptaan Tuhan Karena Itu Pakailah Imagudi Itu Untuk Kemuliaan Nama Allah Melestarikan Ciptaannya Menguduskan Namanya Dan Menghargai Bahwa Alam Ini Pekerjaan Itu Adalah Milik Allah Selamat Melakukan Tugas Dan Panggilan Memelihara Ciptaan Tuhan Amin Terima Kasih Bapak Tasfirman Yang Kau Tabur Di Dalam Ibadah Kami Pada Hari Ini Biarlah Kiranya Apa Yang Telah Kami Dengar Dapat Kami Tanam Di Dalam Hati Kami Dan Dapat Kami Lakukan Di Dalam Kehidupan Kami Kembali Tuhan Engkau Mengingatkan Kami Di Tengah Tengah Pandemi COVID-19 Yang Terjadi Di Bangsa Dan Negara Kami Engkau Mengingatkan Tugas Dan Panggilan Kami Sebagai Manusia Imagudi Seturut Dan Segambar Dengan Rupamu Untuk Melakukan Tugas Kami Berkuasa Atas Alam Menjaga Memelihara Dan Memakainya Untuk Memenuhi Kebutuhan Kami Bukan Untuk Memenuhi Kepuasan Kami Ajari Kami Untuk Memakai Hari Hari Kami Waktu Kami Adalah Memuji Dan Memuliakan Nama Tuhan Dengan Menyadari Apa Yang Kami Miliki Saat Ini Itu Semuanya Datangnya Dari Tuhan Hendaklah Kami Menguduskannya Melalui Sabat Kami Dan Melalui Perdamaian Di Dalam Hati Kami Sehingga Nyatalah Bahwa Kami Ada Itu Karena Kasih Setia Tuhan Ajari Kami Ya Bapak Dengan Apa Yang Kami Miliki Waktu Yang Kami Miliki Kami Tidak Lupa Memakai Satu Hari Menguduskan Hari Sabat Mencukupkan Apa Yang Kami Miliki Mencukupkan Apa Yang Kau Berikan Jangan Biarkan Roh Kedagingan Menguasai Kami Tapi Biarkanlah Roh Kudus Mengajari Menuntun Membimbing Kami Sehingga Hidup Kami Benar Benar Menunjukkan Imagudi Seturut Dan Segambar Dengan Rupamu Berkati Gereja Tuhan Berkati Jemaat Tuhan Yang Mungkin Saat Ini Sedang Sakit Kau Berkati Ia Berikan Penguatan Kesembuhan Jemaat Tuhan Yang Sedang Bergumul Baik Di Dalam Permasalahan Ekonomi Keluarga Sosial Dimanapun Berada Engkau Engkau Berkati Berkati Tuhan Karena Kami Yakin Dan Percaya Semua Ini Pasti Berlalu Dan Engkau Akan Memberikan Yang Terbaik Di Dalam Setiap Orang Yang Berseru Memanggil Namamu Di Dalam Kehidupan Dan Di Tengah Pergumulan Berkati Jemaat Tuhan Yang Berulang Tahun Panjang Umur Engkau Berikan Berkati Tuhan Setiap Program Program Yang Akan Dilaksanakan Oleh Gereja Tuhan Rencana Rencana Yang Dilaksanakan Gereja Tuhan Ampuni Dosa Kami Biarlah Situasi Kondisi Bangsa Kami Saat Ini Memampukan Kami Untuk Semakin Dekat Kepada Tuhan Ampuni Dosa Kami Hanya Dalam Nama Anak Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Jadilah Kehendak Amin Kita Bernyanyi Dari Buku Nyanyian Nomor 724 Ayat 1 Sampai 2 Sambil Mengumpulkan Persembahan Di Ayat Kedua Kita Bangkit Berdiri Tuhan 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 Hidupku Terkuduskan Bagi-Mu Bapai Juga Laku Ku Memulakan Nama-Mu Memulakan Nama-Mu Tuhan Tuhan Pakai Tanganku Melakukan Kasih-Mu Juga Pertuatanku Berdengang Kepadamu Berdengang Kepadamu Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Bapak kami yang di surga Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia Yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing Sebagian daripada karunia itu Kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Terimalah Dan berkatilah persembahan umatmu ini Agar dapat kami pergunakan Untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan karunia ku 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 Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih telah menonton! Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari minggu buat kita semua. Selamat hari minggu. Selamat hari minggu. Dan hari minggu depan kita sudah beribadah di gereja kita tanggal 28 Juni. Ingat, selalu lakukan protokol pemerintah, cuci tangan, pakai masker, dan social distancing. Horas! Horas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan menonton! Terima kasih telah menonton!